Kalau padi itu kan sudah sangat umum Jerami ini lebih cenderung kita Sebetulnya ketika ngomong wujud padi Nampaknya tidak terlalu Oke ini kita sedang menuju Tengah-tengahnya pasar Tadi ada perawalan jual Harus disiapkan berbuka puasa Dengan ini loh Di Tanjung Pesona Ada es Ini es khas bangka Ini selama saya kuasa remodon 1443 Hijriah ini Tahun 2002 Pertama kali saya menikmati es ini Terima kasih telah menonton Kita mau ke Sengah Liat Sore-sore Kalau kemarin Pangkal Pinang menjelang berbuka Ini Sengah Liat menjelang berbuka Eh Pangkal Pinang menjelang berbuka Kemarin banyak juga komentarnya Sentimen Oh itu bukan kritikan Sudah itu Menurut saya ini kita kesung Ketawa Ke Sengah Liat Ke RRI RRI nanti saya mau buka puasa di Panjung Pesona Nah apa sih yang sudah dilakukan Masih Sofian Ya dak Dero bukan siapa-siapa Bukan pejabat Bukan Tanya tangan dak D Nah jadi Jangan pernah menanyakan kepada kritikus-kritikus Apa yang sudah kita lakukan Sudah Tidak perlu juga kita jelaskan Oh ini dulu saya yang bangun Oh ini konsepnya kita Oh ini jamannya ini Dulu kita masuk begini Oke Oke Kita lagi keo Kita di Jembatan Merawang Kayak Merawang itu dari sini nih Kalau tadi pagar awan Pagar awan Jadi saya bilang Rara Pawang hujan Ini bukan lucu-lucuan ya Katanya mau lucu gak lucu Apa dia umum Saya bukan pelawak Rara Pawang hujan dari Mandalika Kemarin itu Mampu Ini kan hujan ya Menghentikan hujan Saya bilang di Bangka dia gak akan mampu Kenapa? Karena di Bangka ada pagar awan Awannya udah dipagar Rampung pagar awan Tadi itu Ini kita berada di Di Merawang Kecematan Merawang Tadi itu Kenanga Kenanga Ini masjid Kenanga Termapun Yang Apa ya Yayasan di Kebana Nah Ada Yayasan dikenangani baru sekali Namanya Yayasan di Kebana Kegiatan-kegiatannya keren Ini kampungnya Sahabat baik saya Haji Rustam Yang sering komen Di Youtube Saya juga itu Haji Rustam Sekarang di Bogor Beliau Beliau pensiunan Sahabat baik saya Salam Bogor Kurang bangga di Bogor UBB Kurang bangga di Bogor Sudah itu Pak R. Pawi Kepala Dinas Kepala Dinas Pendidikan Itu sahabat saya Orang di sini Orang Kenanga Ada lagi Mantan ajudannya Bupati Bangka Rusi Andi Itu sahabat saya Tinggal di Lugang sini Itu Banyak sekali Sahabat kita dikenangani Dan saya Pernah kerjasama Kegiatan Bersama Yayasan Di Kebana Di Kebana Salah satu kampung Yang memiliki Yayasan yang Kegiatannya keren Ininya Baguslah Perlu diteladani Bahkan saya pernah Menjadi pembicara Salah satu contoh Kampung yang kita ambil Contoh Itu adalah Kenanga ini Kalau muharam Sangat rame sekali Nah mau masuk Sungai Liat Nanti kita bicara tentang Kota Sungai Liat Apakah Bagaimana Harusnya Provinsi Bangka Beritung Kota Sungai Liat Itu apakah jadi Kota Atau tetap jadi Kota Kabupaten Nah dulu ada Beberapa konsep Tentang Sungai Liat Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati Selamat siang Bang, A.D.C. Selamat siang. Aku ini manggilnya agak asing, Bang A.D.C. Aduh, bang A.D.C. Yang ini kan manggil Pong. Jadi, sepertinya orang-orang tahu dengan puluh ini, orang-orang ini, temukan orang-orang yang orang-orang yang ada di komentar, jadi, setiap, ya, semua mengeluarkan semua akaran hobi. Tujuh itu kan mungkin ambil, ini mungkin lah ya, mungkin ambil dari genggilnya, atau, tujuh hari ke seminggu. Jadi seminggu setelah panen, setelah, jadi, apa ya, kalau pagi, itu kan sudah sangat tumbuh. Jerami ini lebih cenderung, kita, sebetulnya, ketika, ngomong wujud pagi, nampaknya tidak tepat. Nampaknya, wujud pagi kayak, pagi ini, hari ketujuh di, mencukai orang-orang. Nah, itu kan kita makan. Kalau jerami ini, kita tidak makan. Jerami ini, lebih ke si ininya. Terima kasih. 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 orang jual takjil juga lumayan ramai nih sore-sore ternyata di seneriat sudah jual takjil kita lewat kantor bupati bangka ini kita coba ayah ngajak kawan-kawan lewat kantor bupati yang lama beberapa puluh tahun yang lalu kantor bupati itu disini dulu ini kantor bupati yang lama zaman dulu dan zamannya Pak Aruf jadi bupati itu masih masih di wilayah sini jaman zaman dulu nah ini tetapi sekarang sudah diperlimbangkan oke ini kita sedang menuju tengah-tengahnya ya pasar tadi ada orang-orang jual buka puasa banyak sekali itu pasar ramadhan sungai lihat ini kalau kita ngeliat perkembangan dari sisi pembangunannya boleh dikatakan stak ya perkembangannya sangat-sangat lamban sekali karena memang sungai lihat ini kan ibu kotanya kabupaten sedangkan kabupaten lebih fokus pada masyarakat kampung ngurus masyarakat kampung lah pemerintahnya sehingga mungkin ibu kotanya agak kurang perkembangan pembangunannya jadi sungai sungai lihat ini boleh dikatakan dari dulu-dulu yang enggak banyak berubah warganya warga yang santun damai enggak banyak kena enggak banyak ngeruce itu itu sungai lihat jadi kalau bahasanya orang-orang tua tawa dulu itu sungai lihat itu tempat orang-orang pensiun sungai lihat itu tempat orang yang tawa adu ini masyarakat suruh melihat ke masyarakat yang sangat-sangat damai sekali bicara soal pembangunan dulu saya dengan salah satu tokoh di Bangka Belitung sampai sekarang saya masih punya catatannya saya sebutnya Zulkarnain Karim pada saat itu beliau nyalon jadi gubernur tidak terpilih konsepnya bagaimana sungai lihat menjadi kota Madia Tanjung Pandan Belitung jadi kota Madia sehingga kita punya tiga kota selain Pangkal Pinang lalu ibu kota Kabupaten Bangka dipindah ke Belinyu lalu ada Kabupaten baru yaitu Puding Raya nah begitu juga di wilayah Belitung sehingga pembangunan di sungai lihat itu bisa lebih cepat jadi Bangka Belitung ini kan 7-6 kabupaten satu kota sangat minim sekali sehingga harus dibangun tetapi harus diikuti dengan jumlah penduduk ya saya berharap siapapun gubernurnya pada tahun 2024 nanti siapapun itu coba berpikir untuk memperbesar kapasitas yaitu memperluas wilayah apa namanya kabupaten kota ini bagaimana bisa menjadi kota Madia di sungai lihat ini jadi salah satu kepemimpinan itu akan diingat yaitu adalah salah satunya pemekaran pemekaran wilayah itu sangat penting apalagi sungai lihat ini sudah cocoklah untuk menjadi kota Madia tinggal melihat aturan-aturan yang ada yang lebih paham para akademisi di kampus-kampus kita nah ini masuk kota Sengalian selamat menikmati 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 Nah nanti kita pulang nanti lewat jalan lintas timur Langsung lintas timur, jadi dekat Langsung ke rumah saya itu Nah, Tanjung Pesona Kita jalan-jalan ke pantai dulu Karena waktu berbuka masih lumayan panjang Jadi saya mau jalan-jalan Ini pantai ini hotel di sini Dikelola oleh sahabat saya Pak Tomat Halo Pak Tomat Isman Dan Pak Isman Ngoy BPJ, Bambang Patijaya, sahabat saya Saya sering enak di sini juga Ini sahabat baik saya ini Terima kasih telah menonton! Kalau buka puasa di sini Kita nanti ke sana, cuma saya mau lihat di sini dulu Asik banget bawa keluarga Bawa komunitas-komunitas Ini kan kita mau sampai jam berapa pun jadi asik Buka puasa di sini Wah, keren sekali ini tempatnya Saya disiapkan berbuka puasa dengan ini loh Di Tanjung Pesona Ada es Ini es khas bangka Ini selama saya puasa remodon 1443 hijriah ini Tahun 2002 Pertama kali saya menikmati es ini Lupa juga saya dekat es ini Terima kasih Tanjung Pesona Bismillahirrahmanirrahim Buka puasa di Tanjung Pesona Dengan menu kayak gini Ini luar biasa nih Ada es ini Kayaknya satu-satunya di hotel Kayak gini Di tepi pantai Ada es ini Gimana bang rasa esnya bang? Waduh, luar biasa Jangan lupa Ikuti terus channel AcoVlog AcoVlog.com Saya sangat merekomendasi Untuk buka puasa di Tanjung Pesona Keren Masih ada lagi Ini menu-menu Untuk buka puasa Ini untuk buka pertama Nanti ada lauk lagi Itu Mbak yang bisa disorong Ini kalau mau reservasi Ada Nanti saya kasih Ini ya Ada nomor HP-nya Hanya Lapan puluhan ribu Lapan puluhan ribu Mbak yang Tidak ada di pantai Apalagi itu di pantai Ini yang paling merekomendasi Ini bagi saya Spesial banget ya Buka puasanya Hari ini Ini es khas benar Makannya di seperti laut Ditemani suara Kapal pesiar Nah kapal pesiar Hari yang kapal esom Oke Sahduskan nih Kalau disini kita buka puasa itu Tidak ringem gitu Buka puasa itu kan kita ingin tenang Tidak ringem Kalau di kota Itu ringem Karena banyak yang dilihat Banyak orang Tapi kalau disini itu Acermu Nyaman Salsananya enak Sangat rekomendasi Kalau buka puasa Di hotel Tanjung Pesona Jangan lupa Ikuti terus channel Ato'Kolop Bangkalidung Jika terkenan Like Comment Share And Subscribe Tidak terkenan Unlike aja Santai Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa